Baik, tentukan kelompok selanjutnya adalah kelompok 4 Kelompok 4 ini akan menjelaskan tentang keuntungan dan perugian Dan kegiatan terakhir yaitu pemberian contoh bagi perwajilan kelompok Bagi kelompok 4, kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keuntungan dan perugian Dalam dunia jual beli, tentunya keuntungan dan perugian adalah hal yang sangat wajar Lalu, bagaimana seseorang mengerti apakah kegiatan yang mengalami keuntungan atau perugian Yang pertama, perugian Seseorang yang mengalami perugian bawaan dan perjualan kurang harian perugian Sebaliknya, seorang yang mengalami keuntungan, harga jual, lebih harga beli Sehingga, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang dapat dilihat dari harga beli suatu barang Melebihi harga jual sepatu barang maupun sebalik Namun, keuntungan dan perugian ini tidak hanya terdapat pada jual beli barang Namun, terdapat pada hal lain Contoh soal keuntungan dan perugian Contoh pertama, Steve sedang belanja untuk keperluan top Steve membeli susu dengan harga Rp. 75.000, lalu ditinginkan dengan biaya Rp. 15.000 Susu tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 100.000 Apakah Steve melakukan untung mau berdua? Let's go! Kita langsung masuk ke penyelesaian Harga pembelian susu yang dilakukan Steve adalah Rp. 75.000 Lalu, Steve memasukkan sumu tersebut ke dalam lemak es dengan biaya listrik Rp. 15.000 Sehingga pembelian pada soal meliputi harga susu dan biaya listrik adalah Rp. 75.000 ditambah Rp. 20.000 Menghasilkan Rp. 90.000 Namun, Steve menjual kembali susu tersebut dengan harga Rp. 100.000 Sehingga Rp. 100.000 dikurang Rp. 90.000 Menghasilkan Rp. 10.000 Maka Steve mempunyai keuntungan sepanjang Rp. 10.000 Berikutnya, contoh Bruto, Neto, dan Tara Let's go! Sebelumnya, masih ingat dengan Bruto, Neto, dan Tara Contoh soal Fitri membeli minyak sebanyak 1 drum Minyak tersebut memiliki berat 110 kg Sedangkan, berat dari drum itu sendiri adalah 10 kg Berapakah Bruto, Neto, dan Tara? 100 kg ditambah 10 kg Terima kasih telah menonton Tetap semangat! Matematika indah bukan? Terima kasih telah menonton!